Di konten kali ini saya ingin membahas tentang penyakit ikan yang sering menyerang ikan emas khususnya dan ikan nila Oh ya karena busuk ya Halo assalamualaikum selamat pagi saudaraku selamat datang di channel dunia ikan Perlu diketahui bahwa penyakit ikan akan selalu ada dalam lingkungan khususnya lingkungan budidaya ikan Karena kita akan berhadapan dengan pertama adalah makhluk hidup ikan itu sendiri Kemudian lingkungan dan penyakit ikan yang ada di sekitarnya Seperti kita hidup di alam ini maka kita akan selalu berdampingan dengan penyakit Untuk itu kadang kita flu kemudian pusing bahkan mungkin mual dan diare karena kita dalam kondisi tidak baik Demikian juga pada saat kita budidaya ikan maka sejatinya penyakit ikan itu akan selalu ada di lingkungan Untuk itu bagaimana cara mencegah dan mengobati jika ikan budidaya kita kena sakit Ikuti terus video ini sampai tuntas Penyakit ikan Penyakit ikan menjadi tiga macam didasarkan pada penyebabnya pertama adalah penyakit ikan yang disebabkan oleh parasit Yang kedua adalah penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri yang ketiga adalah penyakit ikan yang disebabkan oleh virus Parasit adalah mikroorganisme dari jenis cacing, krustasia maupun jenis yang lainnya Yang membutuhkan ikan sebagai inangnya untuk hidup Namun parasit ini akan merusak jaringan Baik jaringan kulit maupun jaringan lainnya Dan menjadi pintu masuk untuk penyakit yang lainnya Ikan yang terkena parasit ini biasanya akan Luka kemudian menimbulkan tukang dan luka-luka ini akan kemudian menjadi pintu masuk bagi bakteri Maupun virus Misalnya adalah parasit yang sering muncul adalah jenis argulus Argulus adalah jenis kustasia yang kecil Dia punya capik dan bisa merusak jaringan kulit Pada saat argulus menyerang atau orang mengenal sebagai kutu air Ia akan menimbulkan luka-luka pada kulit ikan dan menjadi pintu masuk bagi penyakit bakteri lainnya Sama seperti jenis cacing lainnya seperti lerna juga akan menimbulkan luka Sehingga ikan akan menjadi cepat sakit dan mudah diserang oleh penyakit bakteri Penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri adalah karena penyebabnya bakteri Dan biasanya bakteri ini tidak terlihat secara langsung oleh mata harus dilihat dari mikroskop Bakteri yang sangat berbahaya salah satunya adalah aeromonasidrobila Kemudian streptococcus Yang bisa menyebabkan ikan luka-luka cukup parah dan organ dalamnya rusak Juga matanya bisa keluar Bakteri-bakteri ini cukup banyak terdapat di alam dan sering menyerang ikan emas dan ikan nila Penyakit ikan yang disebabkan oleh virus Secara umum virus ini tidak bisa diobati baik dengan secara kemikal maupun cara yang lain Virus ini hanya bisa diatasi dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh ikan Caranya dengan vaksinasi yaitu memasukkan virus yang sudah dilemahkan Kemudian akan timbul antibody pada ikan-ikan tersebut Virus yang cukup garas menyerang ikan emas adalah virus KHV atau Koi Herper virus yang menyerang pada tahun 2002 dan sampai sekarang Virus ini cukup banas dan sekarang sudah mulai terbentuk antibody atau kekebalan alami Juga adanya produk vaksin yang bisa digunakan untuk mengatasi virus ini Sedangkan virus Aeromas Hidropila sudah cukup lama khususnya menyerang di ikan lele, ikan emas maupun ikan nila Upaya pencegahan penyakit ikan ini yang paling utama adalah menjaga kualitas air Atau memelihara kualitas air Karena kunci sukses usaha budidayakan ini adalah bagaimana kita bisa sukses memelihara kualitas air Kualitas air yang dimaksud adalah utamanya oksigen terlalu di dalam air Usahakan minimal nilainya adalah 3 jika diukur dengan deometer Karena oksigen adalah faktor yang paling utama untuk mendukung kehidupan ikan Kemudian nila pH juga harus netral sekitar 6,5-7,4 Serta fluktuasi suhu air tidak melebih dari 3 derajat celsius Kualitas air ini sangat menentukan bagi kesehatan ikan Sehingga keberhasilan budidaya ikan Serta pencegahan penyakit ikan ini sangat ditentukan bagaimana kita berhasil menjaga kualitas air Pencegahan juga bisa dilakukan secara buatan yaitu dengan cara menambah suplemen vitamin Khususnya vitamin C yang bisa dicampur ke dalam pakan dan diberikan secara berkala Sehingga kondisi ikan akan selalu fit dan bisa mengatasi kondisi fluktuasi lingkungan yang cukup ekstrim Ini kolam yang ada masalah dengan penyakit yang kita duga aeromonas Jadi sekarang dikeringkan Penyakit yang disebabkan oleh virus Maka upaya pencegahannya adalah dengan melakukan vaksinasi Yaitu bagaimana caranya menciptakan antibody atau kekebalan di dalam tubuh ikan terhadap serangan virus Vaksinasi bisa dilakukan dengan cara perendaman Dicampur pakan maupun disuntik ke dalam tubuh ikan Vaksin-vaksin yang sudah beredar Antara lain ada vaksin aeromonasidropila Vaksin KHV juga sudah beredar Jika ikan-ikan sudah terlanjur terserang penyakit Maka upayakan pengobatan tergantung dari penyebabnya Jika penyebabnya parasit Maka gunakan larutan garam maupun PK Untuk bisa memaksa parasit ini keluar dari tubuh ikan Atau lepas dari tempelan di tubuhnya Jika yang menyerang dari golongan bakteri Seperti bakteri aeromonasidropila Bakteri streptokokus Maka pengobatannya harus diberikan antibiotik selama 6-7 hari Baik melalui pakan maupun melalui perendaman Yang paling sulit adalah pengobatan pada ikan yang terserang penyakit Maka salah satu upayanya adalah dengan cara vaksinasi Namun harus dilakukan pada ikan-ikan yang sehat Bagaimana saudaraku apakah kalian ingin mencoba untuk mentreatment atau mengobati ikan-ikan yang sakit Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan terus dukung channel dunia ikan ini dengan cara klik tombol subscribe Like share dan komen Terima kasih telah menonton video di channel ini Dan jangan lupa tonton video lainnya Sampai jumpa dengan video berikutnya